Halo teman-teman, kembali lagi di Gia KD Sauter YouTube channel Dan buat kalian semua yang dengerin via podcast, welcome back to our program Sauter Sandlight, a light unto your path Oke, dan hari ini seneng banget karena kita kembali lagi Kedatangan narasumber Narasumber yang pastinya Apa ya, ngasih inspirasi gitu ya Sangat menginspirasi Tapi sebelumnya, kenalin nama saya Arvin dan rekan saya Joshua Karamoy Hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang menginspirasi banget nih Karena tadi waktu lagi briefing, gue ngobrol sama dia, denger ceritanya beliau Itu aja udah terinspirasi banget Bener, bener, bener Kalau minggu lalu aja kita bahas soal tentang sembuh dari penyakit kanker terganas ketiga di Indonesia Paling mematikan ketiga Dan hari ini kita akan bahas di bidang pekerjaan Yang pastinya dalam kondisi yang kayak gini gitu ya Kayak masa pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang Tutup, gulung tikar Memucapkan karyawan-karyawan ya Atau bahkan mungkin kalaupun gak di PHK Biasanya dipotong gaji gitu ya Nah hari ini kita langsung kedatangan narasumber Seorang pemilik perusahaan Direktur utama Keren gitu ya Nah kita mau tau dan denger kesaksiannya gimana sih dalam kondisi pandemi seperti ini Tapi tetap melihat dan tetap melalui Percaya Dan percaya tentang kebaikan Tuhan gitu ya So kita langsung aja hari ini kita langsung perkenalkan narasumber kita Selamat datang Bapak Lukas Manopo Yeayy Halo Ervin, Halo Yuswa Kita panggil ya Selamat malam Kita panggilnya Om Aja kali ya Ya boleh boleh Karena kan deket nih kita ya Ya Sama-sama orang menado kan Kita orang menado Om Mantap Oke Om apa kabar Om? Luar biasa Udah lama nih kita gak ketemu ya Kasih Tuhan luar biasa Udah mulai aktif kantor lagi nih Om? Sudah, sudah mulai Oh udah mulai aktif lagi Nah Om Kan aku pernah denger nih ya tentang perusahaan Om gitu Yang walaupun dalam kondisi pandemi gitu ya Seperti sekarang Tapi tetap kayak Apa ya bisa Punya prinsip gitu ya Work ethic Kayak Pasti perusahaan akan tetap jalan Gak akan ada pemecatan Nah coba Pasti ada banyak banget nih kebijakan-kebijakan dari Om Lukas Nah jadi kita mau bahas Banyak banget gak apa-apa nih Om ya? Boleh, boleh Boleh, nah Tapi sebelum nanya kesitu Kita nanya dulu kali ya Om Lukas tuh Pertama kali masuk Southers tuh kapan sih? Iya Saya masuk GKKD Southers Itu pada tahun 2016 2016 Saat itu masih di Ruko ya Oh di Ruko Bintaro ya Ruko Bintaro gitu ya Ruko Bintaro gitu ya Udah 4 tahun nih ngerasa juga gitu kan Wow, wow Dan puji Tuhan ya bisa bergabung di tempat ini Untuk beribadah Bisa berkomunikitas dengan sama-sama gitu ya Ya puji Tuhan lah ya Oke, 4 tahun lalu berarti ya Kita langsung lah ya ke topik Langsung to the main topic Oke Oke Nah, nih Om kita mau tanya Gimana sih Om kondisi yang Om alamin gitu di perusahaan Om sendiri Maksudnya kita tahu ya pandemi ini kan membuat banyak perusahaan itu Mengharuskan semua pekerjaan itu diberhentikan kan? Iya gak sih? Kayak gak boleh ada aktivitas di kantor, gak boleh ada kumpul-kumpul gitu Nah itu gimana Om? Bisa jelasin gak sih Om ceritanya gimana? Iya Jadi kalau kita melihat kan masa Pak Demi ini ya tentu Saya sebagai pemilik perusahaan ya takut juga, khawatir juga Iya Ada gitu ya Manusiawi lah Manusiawi Dan puji Tuhannya kalau kita melihat lagi ke belakang Saya 8 tahun Masuk tahun ke-9 Tetapi 8 tahun kantor saya itu dirumah Dirumah Om? Oh gitu ya dirumah 8 tahun dirumah Om ya? 8 tahun dirumah gitu ya Ada satu ruangan kamar saya sediakan untuk kantor Oke Sorry Om, ada berapa karyawan Om total? Totalnya waktu masih dirumah itu 10 orang Oh lumayan ramai juga ya? Lumayan ramai Itu belum termasuk keluarga gitu ya Om ya? Belum termasuk keluarga gitu kan? Oke 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 Jadi luar biasanya pemeliharaan Tuhan itu Jadi ketika saya punya RUKO ini Dan setelah renovasi RUKO gitu ya Pada saat masuk bulan Februari Bulan Maret kan pandemi itu berlangsung gitu ya Pas banget tuh ya Satu bulan PSBB PSBB berlangsung gitu ya Dan kebijakan pemerintah itu kita tidak boleh masuk kan kerja kan? Semuanya gitu karena PSBB Jadi saya meliburkan karyawan saya pada tanggal 23 Maret sampai tanggal 20 April Oh hampir 1 bulan ya? Oh hampir 1 bulan Hampir 1 bulan gitu Dan Oke oke Dan pada saat masuk Saya perkatakan bahwa Saya tidak akan mau mempecat atau memphk karyawan saya Itu berarti udah statement di awal tuh Om ya? Statement di awal Karena saya percaya akan Kasih Tuhan di dalam pekerjaan bahkan dalam keluarga gitu ya Penyertaan Tuhan itu luar biasa gitu ya Dan itu sudah saya alami Berkali-kali gitu ya Sehingga saya punya statement dan percaya bahwa Saya tidak akan memphk karyawan saya Saya tidak akan mengurangi gaji karyawan saya Wow Bahkan gak ada pemotongan gaji Om? Tidak ada Sama sekarang Sampai saat ini tidak ada Itu udah berapa karyawan tuh Om? Sekarang udah 12 karyawan 12 karyawan 12 karyawan tanpa pemotongan ya? Tanpa pemotongan gaji Berarti berapa karyawan ya Om? 12 karyawan 12 karyawan ya? Iya sekarang sudah 12 karyawan 12 karyawan Tanpa ada pemotongan sedikitpun ya gajinya Tanpa ada pemotongan sedikitpun sampai sekarang Wow Bahkan padahal kalau gaji itu salah satu Biaya operasional terbesar gak sih Om? Benar Biaya operasional terbesar adalah gaji dalam perusahaan lain Iya 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 Oke Om, sekarang aku mau nanya Maksudnya di waktu pas pandemi kan Ini jalan berapa bulan sih? Empat bulan, lima bulan Iya lima bulan Iya udah jalan Gak rasa hampir setengah tahun ya Udah hampir setengah tahun Nah Om, waktu itu banyak proyek-proyek yang terhenti atau gimana tuh Om? Maksudnya kan semua pada berhenti itu Apakah proyek yang Om jalanin juga berhenti, stuck semuanya Atau gimana tuh Om? Pada waktu masa saya meliburkan karyawan sebenarnya proyek ada Oh tetap ada proyek? Tetap ada proyek Mereka minta supaya kita datang ke daerah untuk melakukan mengerjakan proyek tersebut gitu ya Cuma karena masa pandemi PSBB yang dilakukan di Jakarta maka kan gak bisa kita kesana gitu ya Makanya saya mengulur waktu dengan cara ya disini gak bisa bergerak gitu ya Walaupun di daerah sana yang kita akan kunjungi misalkan ke daerah Ternate Itu masih bisa gitu ya mereka katakan Cuma akhirnya kami putuskan bahwa kami belum bisa pergi kesana Karena ada ya PSBB itu gitu ya Akhirnya karena kan pada saat PSBB dilakukan kan perusahaan-perusahaan di Jakarta pun harus tutup kan Ya bener-bener Kan harus tutup kan gitu ya Nah puji tuannya ya setelah saya masuk dan selama satu bulan berlangsung PSBB itu Maka kan sudah mulai dikendorkan kan PSBB gitu ya Dan perusahaan saya ini masuk ke dalam sektor konstruksi yang diizinkan untuk berjalan terus gitu Karena kan ada kebijakan pemerintah yang membatasi bahkan proyek konstruksi gitu ya Kecuali konstruksi vital Berarti salah satu proyek yang Om kerjakan termasuk dalam kategori itu gitu ya Wah puji Tuhan banget ya Om ya Maksudnya itu sudah spesifik ternyata tetap masih bisa gitu loh Masih bisa begitu masih bisa Luar biasa banget loh Jadi walaupun ada misalkan kita mau terbang kita harus pakai rapid test Iya Luar biasa pakai surat tugas Bahkan surat tugas nggak dari perusahaan saya aja Saya minta dari perusahaan yang saya akan kunjungi Apa proyek yang akan saya kunjungi Saya minta surat tugas dari sana supaya perjalanan kita aman gitu Oke 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 gitu Lantasan kayak diliburkannya hanya sebulan ya Sebulan Soalnya kan banyak banget perusahaan yang kayak 2 bulan, 30 bulan, WFH Iya benar, WFH Tapi kalau untuk Om sendiri berarti di perusahaan hanya sebulan Karena masih banyak proyek yang jalan tuh Om ya Iya masih banyak proyek yang jalan Jadi walaupun, jadi waktu kita masuk pun langsung terima proyek Wih Langsung ada proyek Gak berhenti tuh Om ya Dan puji Tuhannya Tuhan luar biasa kasih proyek yang pada saat kita masuk itu Proyek itu bukan yang jauh-jauh Malah proyek yang sekitar DKI, Bandung, Sukabumi gitu ya kira-kira begitu Ya gak perlu pakai jalur udara gitu ya Om ya Iya Jadi banyak prosedurnya gitu ya Semarang masih bisa tembus pakai mobil Oh iya Walaupun saya harus melakukan rapid test Nah berarti coba sedikit balik lagi nih Om Iya Di awal pertama kali ada keputusan kebijakan dari pemerintah Kalau misalnya gak boleh dulu ada kegiatan di kantor Iya Pasti kan ada apa ya pasti ada kayak pemikiran gitu kali ya Om Maksudnya kayak aduh gimana nih perusahaan gak jalan Harus berhenti selama satu bulan Maksudnya ada struggle yang Om alami gak sih mungkin Ada worry nya gitu Om Tentu ada ya Tentu ada ya sebagai pemilik perusahaan Kan bagaimana menggaji karyawan Iya kan Bagaimana menggaji karyawan Dan puji Tuhannya Ada beberapa invest yang sebenarnya sudah jatuh tempo Sebelum-sebelumnya itu masih belum terbayarkan gitu Akhirnya saya selalu berkonsultasi dengan bagian keuangan saya Atau menanyakan ke bagian keuangan saya Bagaimana untuk invest yang sudah lewat gitu ya Iya Dan bersyukurnya puji Tuhan bahwa pada saat setelah kita masuk pada saat itu Ada invoice yang cair Wow Nah itu yang luar biasanya Tanpa saya, tanpa saya ini ya saya duga saya pikirkan gitu Tapi memang kalau di dalam mesbah keluarga kami gitu diri di rumah Memang sampai invoice pun kita berdoa untuk itu Oke Berarti salah satu yang Om Lukas lakukan gitu Adalah selalu membawa doa gitu ya Om ya Iya Dengan keluarga berarti dengan istri Benar Dengan anak gitu ya Om Benar, Joana pun lakukan itu walaupun di luar ya Wow Ini salah satu cerita yang keren sih Kak Maksudnya dimana kan kalau banyak perusahaan-perusahaan itu Kalau bisa dalam kondisi seperti ini Pengeluaran itu di hold gitu kan Pembayaran-pembayaran ditunda dulu Karena pasti mikir Agar operasional yang harus dibayar Dan Lukas malah dapat pembayaran invoice ya Om Benar Itu kalau bukan karena Tuhan sih ya Iya Itu gak mungkin sih Itu gak mungkin lah ya Iya Dan saya kan udah hitung-hitung juga kan dengan Dengan kas perusahaan yang sekian gitu ya Tentunya Wah ini gimana ya maksudnya gitu kan Saya berpikir dong sebagai pemilik kan gitu Rupanya itu cair gitu kan Jadi kan bisa nutup lagi gitu kan Itu kan luar biasanya Karena saya percaya ya Bahwa ketika kita percaya tuh semua Tuhan cukupkan ya Amin Iya Iya bener sih Om Maksudnya waktu pas Balik lagi gitu ya Waktu pas tadi Om Lukas bilang Ya dari awal statementnya adalah Memastikan karyawan itu tetap Tetap bekerja Iya Tidak ada pemotongan gaji Walaupun mungkin kayak ada di situ Om Udah mulai agak sedikit kayak ketakutan kali Om Ini gimana mau bayar Gimana nih operasional perusahaan Selain operasional Mesti biaya keluarga juga ada kan Anggungan keluarga gitu Bener bener Dan satu lagi yang terus terang juga bahwa Saya kan memotivasi diri saya supaya saya gak takut Iya Dan saya juga harus memotivasi karyawan saya supaya tidak Gentar untuk menghadapi kondisi ini kan Boleh ceritain gak sih Om gimana cara Om Nah caranya ada gitu ya Nah boleh ya Om bisa Bisa ceritain gak Om Jadi satu hal yang saya katakan kepada karyawan saya pada saat Setelah saya liburkan dan pada saat setelah kita masuk ke ruko yang baru gitu ya Saya katakan ke karyawan saya coba lihat Kalau kita masih di rumah tentunya kita gak akan bisa bekerja Coba lihat pemeliharaan Tuhan itu dasyat gitu Oh oke Om Berarti itu salah satu kegiatan kantor tuh Om Untuk berdoa bareng gitu Om Iya Berdoa bareng Ini berarti salah satu yang bisa dicontoh ya Maksudnya untuk Saya berdoa buat karyawan-karyawan saya Wow Jadi misalkan ada pergumulan saya doakan Mau yang siman atau tidak siman Hmm Oke Berarti ini juga bikin karyawan-karyawan juga look up banget ya sama Om Lukas gitu Iya sebagai pemimpin perusahaan gitu Iya Jadi sampai saya pun bersaksi pada mereka bahwa Yang tadi saya singgung juga bahwa Ketika kita masih di rumah Gak mungkin kita bisa bekerja seperti ini kan kondisi sekarang Iya bener sih Om Coba pemeliharaan Tuhan kan luar biasa gitu Kita bisa dengan tepat waktu Tuhan memberikan ruko Sehingga kita bisa bekerja tanpa halangan Iya Akhirnya mereka juga mengaktifkan Oh iya ya Pak ya Bener ya Kalau kita masih di ruko Kita gak bisa ya gitu Iya Mereka akui untuk itu gitu Iya berarti Maksudnya timenya tuh tepat banget gitu Iya Kayak satu bulan sebelum lockdown Maksudnya gak boleh gitu ya kerja Udah dapet tempat baru gitu ya Gak ada yang tau kan untuk kita melakukan apa Iya Kayak Bayangin gak sih kalau misalnya masih di rumah Masih di rumah Iya 12 orang gitu di rumah Iya Keluarganya Om Lukas gitu Gimana? Tetangga-tetangga juga kan Benar tetangga juga kan Iya Pasti kan Belum tentu bisa kita buka loh Iya 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 Gitu Gue kalau ke rumah Om Lukas kadang sore-sore eh siang-siang gitu ya Itu di depan udah rame tuh kan Rame Rame banget Ih ada oyer kerawan semua padahal disini Kantor ya kantor ya Iya kantor kan soalnya kan Kantor berikut rumah kan Iya udah Heboh deh itu rumah Bener Kalau lagi pada ngumpul memang banyak Tapi kalau keluar kota emang gitu Iya iya Oke Om Om aku juga mau tanya nih Maksudnya bisa ceritain gak sih Om Kayak pernah gak sih di perusahaan gitu Dari yang 8 tahun di rumah atau yang udah mulai sekarang Udah di kantor baru gitu Pernah gak sih Om ngalami masa krisis gitu Dan bagaimana sih Om akhirnya bisa menang gitu dari masa krisis tersebut Iya Misalkan masalah-masalah krisis itu adalah invoice yang tidak cair Proyeknya sudah di depan mata nih Toto gak jadi gitu kan Dan hal itu bukan sekali dua kali Dirasakan Tetapi beberapa kali sudah sering dilakukan Cuman kita tetap percaya gitu bahwa Tuhan akan gantikan Iya Nah itu poinnya gitu loh Percaya Tuhan akan gantikan gitu Jadi kalau saya bilang Gak perlu khawatir gitu ya Memang secara manusia khawatir Karena saya percaya bahwa Semua Tuhan sudah siapkan ya Setelah terima pengajaran kasih karunia Jadi gak khawatir itu gak begitu mempengaruhi gitu loh Sekalipun kondisinya buruk itu juga gak jadi masalah Santai aja gitu Enggak membuat saya jadi stres gitu Enggak Nah itu itu makanya orang kalau ketemu saya malah bilang Pak Lukas nih mukanya nih ceria amat sih Maksudnya gak ini gitu loh Kayak gitu loh Sampai gitu Saya juga gak ngeliat kesitu sih Cuman orang lain ngeliat gitu ya Om aku mau nanya Waktu masa sulit begini kan Banyak pembatasan proyek-proyek nih Om Ya kan Nah itu Om dapet gak justru proyek? Maksudnya ada gak kayak proyek di tengah-tengah pandemi nih Kan itu kan sesuatu yang kayak Tanda kutip ya Gak mustahil Karena kan pemerintah Membatasi gitu kan Maksudnya proyek-proyek apa aja nih Om yang dapetin misalnya Dapet gak sih Om kayak proyek bahkan di kondisi gini? Atau malah sama sekali kosong gitu? Apa hanya Enggak proyek ada Cuma saya mengimani bahwa Malah proyek itu bertambah-tambah Gitu bertambah-tambah Dan proyek itu mulai kelihatan makin Makin naik gitu ya Maksudnya makin banyak, makin banyak, makin banyak gitu ya Seperti kayak sekarang Gak disangka memang kayak Tim saya akan berakat ke satu proyek nanti Minggu depan ke Jambi Nah itu memang orang itu sudah menjanjikan bahwa akan Lakukan apa Saya dapat proyek disebut gitu ya Cuman kan kita gak tahu waktunya kapan Tiba-tiba dia telepon Pak tolong siapkan timnya Gitu kira-kira gitu Oke berarti Sebenarnya kalau orang-orang takut gitu ya Aduh masa kayak gini gak dapat kerjaan Itu bahkan gak berlaku gitu buat anak Tuhan ya Om ya Iya dong gak berlaku Karena malah Kita tetap percaya Kita malah kelimpahan berkat gitu ya Malah orang yang nyari kita ya Om ya Benar Oke berarti ini sih Kalau tadi Om Lukas udah sempet Singgung soal kasih karunia Nah boleh gak sih Om ceritain Apa sih perbedaan waktu pas Om bekerja gitu Saat Belum mengenal kasih karunia dan setelah mengenal kasih karunia Iya Iya Kalau Kalau pada saat kita belum mengenal grace kasih karunia itu Tentunya Selalu Berpikir rasa takut ini loh Rasa takut itu luar biasa gitu ya Luar biasa gitu Bahkan sampai Kita Kita Apa namanya berpikir hal-hal yang tidak Ini gitu ya Negatif ataupun yang lain ya Iya Tapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Kita percaya kok bahwa Tuhan sudah siapkan semuanya Iya Even ada saingan-saingan perusahaan lain gitu ya Om ya Iya Kan ada kompetitor Om Ya buktinya yang tadi saya ceritakan bahwa Ketika misalkan satu proyek ini saya gak dapat Proyek lain tiba-tiba muncul gitu loh Pasti digantikan Tuhan gitu ya Om ya Digantikan gitu Dan itu bukan sekali dua kali bukan Beberapa kali saya alami dan saya percaya itu kasih karunia Tuhan Wow Wow ini keren banget sih Iya Kayak bahkan dari cerita Om Lukas aja ini bahkan gak cuma di bidang pekerjaan kita bisa Kita bisa terapin gitu Iya Tapi bisa di semua aspek Iya Kayak walaupun kondisinya buruk ya Lu Lu percaya gitu Karena ada Tuhan yang janjiin masa depan lu tuh cerah Amen Ya kayak pasti berkat itu yang ngejar kita gitu ya Om ya Iya benar Kalo Om inget nih Empat tahun lalu kan Om disatus empat tahun Berarti belajar Greece tuh kan Baru mendalami secara Baru mendalami Mendalam itu di Soters Iya Disatus empat tahun gitu kan Iya Signifikan banget gak sih Om Maksudnya kan kalo dulu bekerja di luar pengenalan kasih karunia Iya Sama yang sekarang Maksudnya gimana Om menanggapi misalnya kayak Invoice yang mandek gitu kan Iya Terus kerjaan proyek yang Kayak tanda kutip Kayak tanda kutip Kayak PHP istinya gitu loh Iya Kalo dulu gimana Sekarang gimana gitu Om Sangat mempengaruhi Sangat sangat mempengaruhi Dan ini baru-baru terjadi nih bulan Juli kemarin nih Oke Akhir Juli ini kemarin terjadi ya Udah lama nih invoice nya belum cair gitu kan Project nya di Banjarmasin Kan gak mungkin saya utus tim saya Ayo datang ke Banjarmasin Secara khusus untuk invoice itu Iya Nah puji Tuhannya Pada saat kemarin Kita dapet proyek di Banjarmasin Hmm Saya utus engineer saya Untuk datang ke tempat Orang yang Belum bayar ke saya gitu kan Iya Utus kesana Ketemu nih orangnya Ketemu orang itu langsung telepon ke saya Baik pak, baik pak gitu kan Minggu depan saya akan bayar gitu kan Nah Akhirnya tim saya bilang Udah oke udah selesai Nah minggu depan Belum bayar juga gitu kan PHP nih Iya kan Jadi PHP kan gitu kan Akhirnya Nah puji Tuhannya Balik lagi tim saya Ada proyek lagi di Banjarmasin Oh gitu om saya Ini dengan proyek yang berbeda tapi di kota yang sama gitu Kota yang sama Wow Gitu kan Balik lagi kan Saya bilang kejer lagi saya bilang Samperin lagi gitu Samperin lagi ke rumahnya Walaupun malem-malem kan gitu Waduh Sampai karena malem-malem Itu orang yang Itu sempat marah ke engineer saya Sampai ngancem Nanti saya Saya baukan lah ya Tim saya ya Gitu anak buah saya Untuk Padahal engineer saya juga Padahal udah halus-halus Saya udah halus-halus pak ngomongnya gitu ya Akhirnya dia kepancing juga Dia duluan yang ngotot gitu Oh duluan Sampai Sampai Tendisi saya bilang Kok dia yang punya utang dia yang marah ya gitu ya Gitu Akhirnya Sampai Eh kan saya komunikasi dengan engineer saya kan Iya pak Dia ngomong gini Saya cuman puji Tuhannya kenapa Saya gak berpikir saya kepancing untuk Orang itu telepon saya abis itu Saya gak pancing gitu Kok kenapa kamu ngancem-ngancem engineer saya Enggak loh ya saya gak ngomong gitu Luar biasanya itu Ya saya gak kepancing Padahal kan engineer saya kasih tau Keliatannya tanda kutip kayak Dia kan diancam gitu kan Ancam Nah saya malah ngomong sama ke klien saya itu Iya pak tolong dong dibayar gitu kan Eh akhirnya dia gak berapa lama telepon Iya pak nih saya akan transfer malam ini juga coba Malam ini juga transfer Cuman akhirnya dia telepon lagi Iya pak walaupun saya transfer pakai Dana saya sendiri Iya pak makasih lah pak makasih Bapak boleh transfer gitu kan Nah gak berapa lama dia telepon lagi Pak tolong siap-siap minggu depan Minggu depan atau dua minggu lagi Bapak kerjakan proyek saya ya Oh nambah proyek justru Malah nambah proyek Kasih proyek lagi dia gitu kan Ini mungkin karena responnya Om Lukas pun juga bukan yang Balas marah gitu Iya 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 Saya heran kenapa saya gak marah gitu ya Iya 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 Maksudnya pasti Pasti kan om merenungkan firman Nah firman Tuhan apa sih yang om Maksudnya jadi pegangan om Iya dari Yeremia 29 ayat 11 Tuhan tidak merancangkan kecelakaan Tapi Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera Hari depan penuh dengan harapan Ya Memberikan harapan ya Masa depan yang penuh harapan gitu kan Iya betul Dan itu yang salah satunya saya pegang juga Dan Jakobus 1 ayat 17 Semua yang baik berdasarkan pada Bapak Segala terang Itu yang selalu saya pegang gitu Apa yang Tuhan berikan selalu baik gitu kan Ataupun di dalam mesbah keluarga saya Saya berdoa bahwa umur panjang di tangan kanan saya Selalu saya ucapkan bersama istri dan istri saya gitu ya Umur panjang di tangan kanan Hormat kekayaan kemudian ada di tangan kiri Kebajikan kemudian Tuhan terus mengikuti langkah kami Kami tetap naik dan bukan turun Kami beri kepala dan bukan ekor Segala adonan bakul kami, pekerjaan kami diberkati gitu Iya 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 Setelah itu yang selalu kita ucapkan gitu Iya iya Apapun yang kami lakukan sudah Tuhan buat berhasil Iya iya masmur Apa yang kami injak diberkati Iya 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 Itu jadi yang harus kita ucapkan terus-menerus ya Ya karena gue juga kan Sering bersinggungan dengan invoice gitu ya Kembali ke invoice ya om Sering kali kalau misalnya menagih orang itu kan Ini butuh kesabaran juga gitu om Iya benar Kalau kita gak punya apa ya Damai sejahtera Yang ada tuh jadi emosi gitu Benar Ini orang gimana sih gitu Maksudnya Dan kadang yang seperti yang tadi om alami juga Yang ditagi maksudnya lebih marah gitu Benar lucu ya Maksudnya lebih galak gitu dari kita Lebih galak ya Jadi memang kalau bukan karena firman Tuhan Kalau bukan karena apa ya Kita merenungkan firman Tuhan Benar benar Gak ada ketenangan Benar ya Karena di dalam ketenangan terletak kekuatan kita benar ya Amin Oke oke Nah kalau tadi kan Berapa kali om singgung tentang mesbadoa Nah aku mau denger dong om tentang Gimana sih om Pasti kan ada peran istri Peran keluarga gitu ya Peran anak gitu Untuk yang pasti Ikut mensupport om gitu Apalagi di perusahaan yang Ini kan perusahaan sendiri gitu ya Iya Bukan depend sama orang lain Iya Nah bisa ceritain gak sih om Gimana sih Tante Bianca gitu ya Kayak sebagai istri gitu Dalam mensupport om Lucas gitu Dalam menjalankan perusahaan ini Iya Support istri saya tuh luar biasa gitu ya Dan memang kalau saya flashback balik jauh gitu Sebelum berkeluarga pun Waktu saya masih pacaran sudah lakukan itu gitu loh Oke Bersama-sama satu dua orang bareng gitu ya Oke Wow Jadi itu yang kita alami gitu Maksudnya kita lakukan bersama Ada satu bahan pemuritan Ataupun mengenai persiapan pernikahan Kita bareng sama-sama Jadi hal itu sudah dipupuk Sejak kita pacaran dulu Sampai masuk ke dalam pernikahan Punya anak Lakukan mesbah keluarga itu Suatu hal yang mungkin merupakan suatu hal yang harus kita lakukan Kewajipan gitu ya Kewajipan gitu Sampai misalkan pada saat saya punya anak Johana itu Pada jam 6 pagi pun Sudah mulai dari kecil Saya sudah ajak harus ikut mesbah keluarga Saat teduh Saat teduh bersama gitu ya Liburan misalkan mereka Liburan juga Liburan juga Oh gitu Lakukan sama gitu Kecuali misalkan Misalkan pada saat Misalkan besok libur Kita sampai malam gitu ya Atau ada acara malam gitu Misalkan saya tahu Mengenai Johana Misalkan kecapean Saya tetap lakukan mesbah keluarga sama istri saya Oke Itu karena Itu dasarnya ya Dasar disitulah kita Ada kekuatan gitu ya Iya Karena di dalam mesbah keluarga itu Ada pujian penyembahan Kita mendengarkan Baca firman Tuhan Gitu ya Kita berdoa Untuk semua Semua hal kita doakan juga dalam hal ini Kita percaya bahwa Kita percaya bahwa Ketika kita hidup di dalam kasih karnia Itulah luar biasanya Berdoanya kan kita Enggak mohon-mohon lagi gitu kan Iya ya bener 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 Kita percaya kita sudah menerima Kita percaya kita sudah menerimanya Iya Kita percaya kita sudah menerimanya Oke Wah ini Keren banget sebenernya ceritanya Iya Tentang Tentang Om Lukas bagaimana Apa ya Punya Kebiasaan gitu yang dibangun Bahkan sejak pacaran ya Om ya Iya Sejak pacaran Oh ini Buat para Pasangan-pasangan muda Ini bisa dicontoh loh ini Dari Dari pacaran sampai sekarang punya anak gitu Bahkan anak Anaknya pun diajarin Buat temen-temen yang gak tau gitu ya Jadi Om Lukas ini punya anak satu Tunggal ya Anak tunggal Putri Tunggal Putri Tunggal ini cewek nih Dan sekarang lagi bersekolah di luar negeri Iya Bener ya Om ya Dan sekarang pun Dengan kebiasaan yang Om Lukas bangun gitu Dari jaman Anaknya kecil gitu ya Iya Itu pun tetap dilakukan sampai sekarang Walaupun tinggalnya terpisah Bener Gitu ya Dan jadi suatu Hal yang Apa ya Cukup Gatau sih Belum punya anak juga sih Om Cuma kan kayak Anak tunggal terus tinggalnya terpisah Gitu kan kadang-kadang suka Cewek lagi gitu kan Iya Kayak suka Suka takut gitu Tapi Om Lukas tuh Cukup apa ya Cukup berani gitu Tapi aku yakin juga pasti Karena percaya sama Tuhan ya Amen Iya bener Untuk ngejagain Johana gitu Bener Jadi Thank you banget Om Lukas Buat waktu yang Terima kasih banyak Karena pengetahuan yang dikasih hari ini Kesaksian hidup yang menutup kulut Biasa banget Banget Sangat-sangat membangun Dan bener gak cuma di Bidang pekerjaan sebenernya Iya gak sih Ini bisa kita terapin juga Di keluarga kita Betul Di studi bahkan Iya Dan di semua aspek gitu ya Kau justru ya Bahwa di masa sulit Enggak membuat anak Tuhan justru menurun Iya Enggak sih Tapi tetap dikejar berkat Betul Justru dikejar berkat Dan Kalo denger kisahnya Om Lukas gitu ya Bukan jadi orang yang menunggu Maksudnya jadi Maksudnya kita tau nih Tuhan berkati kita Tapi kita gak nunggu Tapi justru kita tetap Aktif gitu ya Iya bener Karena Karena percaya kita ngelangkah gitu ya Iya bener Oke Om So thank you so much Buat hari ini Tapi sebelum kita pisah Ini nih yang seru nih Kita akan Main dulu nih Om Nah Main satu hari Kita mau ngajak Om main dulu nih Baik So kita akan main di Jangan Cepat Oke 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 dan hari kita langsung main Ke Jangan Cepat nih Om Namanya Ini acaranya gampang banget Setelah ini Kak Joshua akan bacain dua statement Dimana Om Lukas cuma perlu pilih Yang A atau yang B Oke Kayak gitu Tapi dengan cepat Dengan cepat nih Om Jadi langsung kayak Hah gitu Jangan cepat? Kok suruh cepat? Karena singkatannya Jawab dengan cepat Oke 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 Nah Boleh bisa langsung Dimulai kali ini Kak Joshua Om Lukas udah ready? Siap Siap Oke Oke Langsung jawab Yang pertama Usher atau singer? A Usher Oke Dua Bangun gedung atau jembatan? Jembatan Jembatan Wah kenapa Om Kira biasa Om lebih suka bangun gedung Oh sudah mau jembatan Jembatan Yusher ya Oke next Oke Traveling keluar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri Dalam negeri Dalam negeri ya Tadi udah semua disinggung soalnya Ke kampung ya Om ya Ke menado Om Next Oke next Nah ini dia nih Ini berat nih Om nih Ayam rica atau ayam woku Om? Ayam woku Woku ya Emang terlalu menado ini Oke Jogging pagi atau jogging sore? Pagi Pagi ya Lebih seger soalnya Om Lukas ini morning percent ya? Iya dong Berikutnya Hope online atau offline? Offline Offline Kalau lebih sukanya Bisa makan-makan soalnya Om ya Bisa ketemu ya Bisa langsung ya Om ya Bisa langsung Oke Touchnya beda Touchnya beda Oke berikutnya Sate ayam atau sate babi? Sate ayam Agak berat ya Om ya sebenernya Karena Tante Bianca nih masak nih sate Baidu makanannya Tante Bianca tuh enak banget Enak banget Enak banget satenya kayak Satenya Nggak ngerti lagi kalo kata Oh pedes Tapi tuh nagih gitu loh Satenya Oke next Lanjut ya Baca atau nonton Om? Nonton Nonton ya? Oke Oke Nah ini nih BMW atau Mercedes Om? BMW Spesifik Oke Yang terakhir Om Rumah besar Atau halamannya besar? Halamannya besar Halamannya besar Oh kenapa Om? Karena kan kisahnya nggak banyak orang di rumah Ah ada 12 orang? Oh iya udah nggak Udah nggak di situ Oke Om Lukas thank you so much buat hari ini Thank you banget Karena kesediaan waktunya Iya Udah datang udah mau sharing Om Lukas tadi langsung dari kerjaan ya Om ya? Iya Langsung dari kantor ya Om ya? Tadi datang-datang masih bawa Hansel loh kesini Aduh thank you so much Om Luar biasa loh Om Lukas Dan dari semua cerita yang sangat luar biasa Inspiratif Inspiratif Memberkati ya pasti Memberkati Mungkin bisa kali Om Lukas share sedikit Buat temen-temen Buat rakan-rakan yang mungkin nonton Mungkin dalam kondisi yang Nggak jauh beda gitu ya Iya nggak jauh beda Mungkin dalam kondisi yang buruk Bisa share kali ini Om Gimana nih Om? Ya satu hal yang perlu kita lakukan Yaitu tetap percaya kepada kasih karunia Tuhan Iya Tetap percaya Tetap berpegang Hal yang kedua tetap berpegang pada janji-janji Tuhan Iya Dan harus memperkatakan Dan bentuk keluarga mesbah keluarga di rumah masing-masing Oh itu penting sih Doa Itu penting sih ya Kayak harus pastiin punya hubungan yang dekat sama Tuhan itu setiap hari gitu ya Om ya? Benar sekali Punya hubungan deh That's why kita jadi Punya iman yang kuat gitu Benar Jadi sekalipun kondisinya buruk Kita bisa memperkatakan hal yang kita harapkan Benar sekali Tuh Hati kita tetap tenang Karena kita tuh ada jaminan ya Om ya? Benar Oke Jaminannya luar biasa Ya betul Sekali lagi terima kasih banyak Om Terima kasih Untuk semua hal yang menginspirasi gitu Terima kasih Karena kalau misalnya Om Lukas aja bisa ngalamin Berarti kita semua bisa ngalamin Itu juga pasti bisa ngalamin Oke So guys thank you so much buat yang udah nonton dan buat dengerin podcast kali ini Pasti memberkati ya Kak Selah ya Sangat-sangat akan memberkati Jangan lupa untuk di-share linknya Bisa juga di-subscribe GKD Salters YouTube channelnya Dan jangan lupa untuk share mungkin di Instagram gitu ya Podcast kita ya Supaya semakin banyak orang yang diberkati Melalui cerita Om Lukas hari ini Jangan lupa juga nyalain notifikasi Supaya setiap minggu Karena podcast kita ini setiap minggu Setiap minggu Setiap kamis malem ya Setiap kamis malem Jadi Kamis Kliwon Enggak ya Jadi karena ini udah episode ke-7 Tujuh ya Sekarang ke-8 Udah ke-8 Udah cukup lama ya Udah 2 bulan berarti ini kita ya Iya gak berasa ya Jadi jangan lupa untuk pantengin terus episode berikutnya Karena kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang pastinya memberkati Iya Akan semakin seru nih narasumbernya Oke Jadi sekian dari kami Gue Ervin Gue Joshua Karamoy Thank you so much Dan sampai ketemu lagi minggu depan Di Southersand Light Alight Alight And to your path Bye